But it's so easy Menu selanjutnya juga gak kalah enaknya momis Bandeng yang diberi bumbu pedas ala rica Ditambah kemangi dan cabai rawit Kemudian dikukus dengan dibungkus daun pisang Gak cuma itu momis Biar rasanya makin endul Pepesan bandeng kemudian dipanggang hingga keluar aroma wangi bakarannya Pokoknya siap-siap menerima kejutan Dan ketika daun pisangnya dibuka ya momis Langsung aja yuk kita masak Bandeng rica liburan makin ceria Let's start cooking Nah momis yang pertama-tama kita udah panasin ini minyaknya Sekarang kita tumis bumbu rica rica ya momis Make sure minyaknya udah panas Ini bumbunya kita sudah halusin Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih Pakai lengkuas, pakai jahe Semuanya kita udah blender bareng-bareng Sekarang kita akan tumis momis Ini kita tumis momis Seperti biasa Sampai dia wangi Sampai dia juga mengeluarkan minyak-minyaknya momis Setelah itu kita akan masukin daun salamnya momis Tiga lembar aja Setelah itu kita akan masukin serai Kita masak Sampai dia wangi momis Lihat nih momis Ini aromanya akan sepeda banget momis Pasti bisa kecium di rumah Nah bumbu ini nanti kita akan balurkan di ikan bandengnya momis Habis itu kita akan tutup pakai daun pisang momis Kebayang gak nanti tuh sedapnya bakal gimana Aromanya pasti akan lezat banget momis Nah mamis lihat nih Udah seperti ini Bumbunya udah caramelized mamis Habis ini kita bakal seasoning mamis Seasoningnya aku pakai gula merah Setelah itu kaldu bubuk Satu sendok teh Garam Satu sendok teh Dan juga merica bubuk mamis Setengah sendok teh Kita aduk-aduk lagi mamis Setelah ini bumbunya akan kita balurkan bandengnya mamis Habis ini Pertama-tama kita akan balurkan dalamnya dulu ya mamis Supaya lebih meresap di dalamnya Nah mamis kalau gak ada ikan bandeng Kita masih bisa pakai ikan nila mamis Ikan nila Ikan gurame juga bisa nih mamis Pakai dibalurin seperti ini Nah kalau udah mamis Sekarang kita kasih daun kemangi mamis Supaya wanginya lebih sedap banget Lebih wangi mamis Kita taruh disini Kita juga akan taruh di dalamnya mamis Supaya lebih sedap Aku kasih cabai rawit juga mamis Aku masukin juga cabai rawitnya Sekarang kita bungkus mamis Bungkusnya kita lipat aja disini Setelah kita rapiin mamis Kita lipat depannya juga Sekarang kita Tolok pakai tusuk gigi Setengahnya juga kita Tolok mamis pakai tusuk gigi Kita akan kukus selama 20-25 menit mamis Waktu memasaknya juga akan lebih cepat Kita kukus dulu Daripada kita grill dulu mamis Kalau di grill itu akan lama banget Dan doang pisangnya akan cepat terbakar mamis Nah mamis Sekarang kita akan cek Kayaknya udah matang nih mamis Setelah 25 menit mamis Lihat nih mamis Kita angkat Nah mamis Ini kita bakar Supaya aromanya lebih enak lagi mamis Ini kita akan bakar Sekitar 5 menit Di setiap sisi Habis itu Kita balik lagi mamis Ya tuh mamis Baunya sedap banget nih mamis Kita akan bakar 5 menit lagi Habis itu kita plating mamis Ini tadi Pindahnya udah ready mamis Sekarang kita akan siap-siap plating mamis Sekarang kita pindahin mamis Sekarang kita buka ya Penasaran kan isinya kayak gimana Kita buka Lihat tuh Warnanya cakep Wanginya enak banget Sedap banget mamis Sekarang kita mempercantai lagi mamis Ini aku taruhin Ke pangi lagi sedikit mamis Aku kasih timun Sudah dipotong panjang-panjang mamis Sekarang kita kasih sedikit jeruk Ini dia mamis Bandeng ricah liburan makin ceria It's so easy It's tunggu dulu mamis Jangan pergi kemana-mana Karena masih ada menu yang pasti Bakal jadi favorit keluarga Telur dadar super tebal Ala padang Sesaat lagi ya mamis Tetap di Masak-masak It's so easy Masak-masak It's so easy Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!